Teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas tentang performa seorang suami dan juga bagaimana suami itu lebih atau laki-laki lebih percaya diri jika alat tempurnya ini mempunyai ukuran yang besar atau di atas rata-rata padahal sejatinya para istri itu untuk mendapatkan kepuasan, untuk mendapatkan puncak tidak melulu harus alat tempur suami itu big size dengan ukuran yang imut pun tetap para suami dapat memuaskan atau membahagiakan istrinya namun tidak bisa dipungkiri bahwasannya laki-laki akan lebih percaya diri, akan lebih apa ya ya itu dia pede ya kalau kepunyaannya besar nah maka dari itu saya akan memberikan salah satu malah dua ya dua bentuk minyak yang dapat menambah ukuran alat tempur anda ini sangat mudah ditemukan malah minyak yang pertama ini sangat sekali mudah ditemukan ya di pasar-pasar tradisional juga ada lalu minyak yang kedua ini biasanya anda harus mendapatkan di online shop ya saya sendiri membelinya di online shop oke teman-teman kita mulai saja minyak apa yang bisa digunakan untuk mengurut ya alat tempur agar bisa menjadi lebih besar sesuai dengan keinginan anda oke minyak yang pertama adalah minyak kelapa ya atau minyak kelapa darah ya virgin coconut oil ini minyak ini bisa anda dapatkan di toko-toko tradisional di apotek juga ada lalu online shop juga banyak ya silahkan dengan wanginya yang khas itu enak sekali ya warnanya itu putih ya bening biasanya kalau yang virgin coconut oil ini VCO ya kita biasa bilang atau minyak kelapa darah nah bagaimana caranya maaf alat tempur anda silahkan dioles ya sebelumnya alat tempurnya dibasuh dulu atau diseka dulu oleh lap ya lap yang sudah diberi air hangat ya lalu sekakan atau lapkan ke alat tempur anda nah ini manfaatnya untuk apa supaya terbuka pori-pori di kulit area tersebut ketika pori-pori sudah terbuka maka nutrisi dari minyak tersebut akan cepat menyerap ya kurang lebih 10 menit aja di apa ya ditutup ya si alat tempurnya dengan handuk basah air hangat ya jangan lupa ya 10 menit saja atau 5 menit kalau dirasa sudah anda sudah merasa cukup ya sudah 5 menit setelah itu silahkan dikeringkan ya itu kan lembab nanti ya si area kulitnya lalu anda balurkan dengan minyak kelapa darah tadi atau fisiko silahkan diurut-urut cara mengurutnya itu dari pangkal sampai ujung ya pelan-pelan saja ini fungsinya apa agar aliran darah atau peredaran darah di area tersebut menjadi lancar nah seperti itu ya itu yang pertama lalu yang kedua minyak apa lagi tefajat yang kedua adalah minyak bulus minyak bulus ini bisa anda dapatkan di online shop ya karena sepanjang saya mencari itu saya nggak menemukan di toko offline ya di apotek-apotek saya itu jarak nemu jadi saya belinya di toko online ya silahkan cari di marketplace online shop ya caranya bagaimana hampir sama seperti tadi menggunakan minyak kelapa darah ya alat tempur anda silahkan diseka dulu atau dibalur dulu dengan handuk panas sorry handuk hangat ya yang sudah dibasahi dengan air hangat lalu silahkan ditutup sekitar 5-10 menit kalau dirasa 5 menit sudah cukup sudah ya lalu nanti dilap supaya tidak terlalu atau tidak basah ya setelah nanti kan lembab ya setelah itu baru anda balurkan dengan minyak bulus tadi namun kelemahannya minyak bulus ini baunya yang khas ya atau bau amis namun khasiatnya itu lebih efektif minyak bulus selain itu minyak bulus juga selain berguna untuk alat tempur para suami juga berhasiat untuk anda para wanita ya yang pertama bisa untuk membesarkan gunung kembar istri anda atau para istri ya kalau ingin ukurannya ukurannya lebih besar ya lalu lebih kencang selain melakukan senam untuk mengangkat atau mengencangkan otot-otot di sekitar dada ya bisa juga anda menggunakan minyak bulus supaya ukurannya lebih besar supaya lebih kencang dan menghaluskan kulit itu fungsinya ya dari minyak bulus karena saya sendiri menggunakan mit selain itu minyak bulus juga bisa untuk mengeringkan jerawat ya dicoba aja selain mengeringkan jerawat juga menghaluskan kulit jadi minyak bulus ini sangat sekali banyak manfaatnya bisa untuk para suami bisa juga untuk istri jadi anda berdua bisa menggunakan namun teman-teman kembali saya ingatkan untuk para suami bahwasanya wanita sesungguhnya tidak sesungguhnya tidak membutuhkan yang besar ya namun membutuhkan anda walaupun imut tetapi anda mampu memuaskan walaupun ukurannya kecil ya caranya bagaimana silahkan panjangkan durasi foreplay anda anda cari tahu titik mana yang sensitif dalam tubuh istri anda setelah itu setelah dirasa istri anda sudah siap pada permainan inti baru anda bisa masuk pada permainan inti dan jangan egois ya jangan karena anda sudah mendapatkan puncak anda sudah injal anda tidak memperhatikan istri anda tanyakan sama istri anda sudah puas atau belum tanyakan sama istri anda posisi apa yang disukai supaya apa sama-sama mendapatkan kepuasan supaya sama-sama apa ya sama-sama nikmat sama-sama puas sebab tidak bisa dipukiri bahwasanya kebahagiaan rumah tangga tidak hanya tentang materi namun juga tentang keromantisan keharmonisan dalam urusan ranjang ya dan setelah besar jangan lupa jaga stamina supaya tetap kuat supaya tetap ya nanti akan saya share juga ramuan-ramuan dan apa ya rimpang atau makanan apa yang bisa membuat para suami lebih oke lagi ya oke untuk video kali ini sekian dari saya semoga bermanfaat untuk anda wallahualam bisawak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati